Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat balad supi yang dirahmati Allah Alhamdulillah di sore hari ini kita dari tim balad supi Sudah sampai di kota demak untuk mengikuti rangkaian diarah wali songo Yang disenggarakan oleh guru mulia Saya Shailahuddin Al-Hafid dan Jama'a Heaven The Healing Team Indonesia Pada hari ini kita akan meliput dan menelusuri alun-alun kota demak Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe dan share channel balad supi Terima kasih telah menonton! 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 Atau waktu kita sehari-hari warga Demak di Alun-Aul Muta Demak. Bila kita melihat kondisi atau tempat lokasinya kurang lebih. Lahan ini 2 hektare dan dibangun sekitar abad 15 oleh Raden Patah yang menjadi Sultan Demak pada waktu itu. Jadi penggisnya bisa lihat. Di sekitar Alun-Aulun juga terdapat sebuah peninggalan bersejarah berupa Masjid Agung Demak yang pada jaman Kanjeng Sunan Kalijaga digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam dan merupakan bukti kejayaan kejerajaan Islam Demak pada waktu itu. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Kelurahan Bintoro. Di mana di depan masjid tersebut terdapat Alun-Alun yang merupakan lenek kota Demak. Dengan adanya bangunan bersejarah di kawasan tersebut mengakibatkan semakin ramainya kegiatan yang berada di kawasan Alun-Alun terutama pada hari-hari besar. Dan ini menjadi aktivitas rutin masyarakat sekitar untuk menikmati sore hari kawasan kota Demak. Alun-Alun Demak sebagai public space dan tentunya kota wali yang dulunya di jaman kejayaan kerajaan Demak menjadi tempat mempertentankan kebolehan beberapa prawira. Sehingga kita kemudian mengenal nama-nama legendaris seperti Joko Tingkir, juga Aryo Penangsang yang diangkat menjadi salah satu prajurit pilihan kerajaan Demak pada waktu itu. Alun-Alun Demak juga menjadi area gerebek besar dan sekaten tradisi yang digagas para wali sebagai bentuk inkulturasi budaya dan agama. Baik sahabat pelat subi, Alhamdulillah satu anugerah dari Allah SWT. Sore hari ini kita bisa hadir di komplek Masjid Demak. Masjid Demak ini sekali lagi adalah salah satu bukti sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Masjid Demak ini adalah masjid kuno dan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia yang proses pembangunannya dilakukan oleh Maulana Saden Patah, dibantu oleh beberapa dewan dari wali Songo dan konon menurut riwayat putur, Malaysia, Jakarta. Masjid Demak ini menjadi senter atau tempat berkumpulnya para awli Allah wali Songo. Semacam tempat diskusi, tempat rapat para wali dalam penyebarkan Islam di Nusantara ini. Nah dari posisi agak jauh kita dapat melihat bangunan dan ada museum masih Demak. Demak, rupakan pusat kota Demak juga atau yang kita sebut sebagai alun-alun dari kota Demak, yang persis menjadi halaman besar dari Masjid Agung Demak. Demikian haliputan khusus di alun-alun Demak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!